Seorang pemuda asal Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan harus mendekat di penjara karena mencoba menjadi hero ketika menduga seorang remaja perempuan hendak diculik. Adalah Renki alias Gareng, 33 tahun, pria yang akhirnya membunuh seorang petani bernama Suhaibi. 44 tahun di kebun karet yang ada di desa Dawas, Kecamatan Keluang. Kepuatan Musi Banyu Asin karena mengira menculik seorang remaja perempuan pada Kamis lalu, 6 Januari 2022. Kapolras Musi Banyu Asin, AKBP Alam Syah Pelupesi dalam keterangannya Kamis 13 Januari 2022 mengatakan kejadian bermula saat tersangka melihat seorang perempuan dibawa ke kebun karet milik korban Suhaibi. Sehingga dia segera mendekat dan berupaya menolong. Namun ternyata tuduhan Renki salah, remaja perempuan itu masih keluarga Suhaibi. Karena dituduh melakukan penculikan, Suhaibi marah hingga akhirnya mereka berdua terlibat perkelahian dan menewaskan Suhaibi. Tak tahan menjadi buronan, Renki pun akhirnya menyerahkan diri ke polisi didampingi oleh pihak keluarganya pada Selasa 11 Januari 2022. Atas perbuatannya tersebut, Renki terancam dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara selama 15 tahun. Terima kasih telah menonton!